Hai 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 Assalamualaikum teman-teman welcome back to my channel Happy Dale kembali lagi di channel saya nah teman-teman pada video saya sebelumnya saya sudah jelaskan nih cara untuk klaim JHT melalui lapak asik cara untuk klaim JHT melalui JMO dan masih banyak lagi terkait dengan cara klaim JHT nah teman-teman pada video kali ini saya akan jelaskan gimana sih caranya untuk mengatasi pak laring yang tidak ada atau misalkan kalian emang tidak mendapatkan pak laring dari perusahaannya entah itu perusahaannya sudah nggak ada dan kalian nggak tahu nih harus nyari pak laring kemana karena perusahaannya sudah bangkrut misalkan nah teman-teman untuk klaim JHT di atas 10 juta kalian diwajibkan untuk menggunakan pak laring dengan mendaftar melalui lapak asik tapi buat kalian yang punya saldonya di bawah 10 juta kalian bisa klaim JHT melalui aplikasi JMO atau Jamselstake Mobile tanpa pak laring kalian bisa lihat cara untuk di lapak asik dan juga JMO di video saya yang sebelumnya ya nah teman-teman terus gimana kalau misalkan pak laringnya tidak punya atau misalkan perusahaannya tidak memberikan pak laring jadi kalian bisa melakukan pendaftaran terlebih terlebih dahulu di lapak asik nanti setelah kalian di video call oleh pihak BPJS nanti mereka akan menyarankan kalian untuk membuat surat pernyataan nah untuk surat pernyataan itu sendiri terdiri dari sebentar nah untuk surat pernyataan itu biasanya surat pernyataan itu seperti saya yang bertanda tangan di bawah ini lalu nama tempat tanggal lahir kalian lalu juga alamat nomor telepon dan nomor referensi itu nanti akan ada di video call yang yang kalian lakukan sama pihak BPJS nah selanjutnya kalian juga dilakukan di sini atau mengisi dengan ini menyatakan bahwa saya benar pernah bekerja di perusahaan apa dengan tahun masuk dan tahun keluarnya itu tahun berapa nah nanti juga kalian ada beberapa hal yang harus disebutkan nanti di bawahnya kalian tinggal tuliskan tempat dan tanggal kalian menyatakan surat pernyataan tersebut dan nama kalian nah itu adalah untuk cara mengatasi kalau misalkan kalian tidak punya pak lari tapi mau melakukan crime JHT di lapak asik nah teman-teman mungkin cukup sekian untuk cara mengatasi tidak punya pak lari jangan lupa like comment and subscribe bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati